Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat KJRI Jeddah dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Eko Hartono Konsul Jenderal Eri Jeddah Alhamdulillah wa syukurillah Senang rasanya saya kembali dapat menyampa anda sekalian Teriring doa semoga Sobat KJRI Jeddah Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Di tengah kondisi pandemi COVID-19 Yang masih juga melanda dunia ini Terutama di tanah air kita tercinta Indonesia Tak lupa sejenak izinkan saya mengajak Sobat KJRI Jeddah Untuk selalu memajatkan doa Semoga keluarga kita di tanah air khususnya Dan bangsa Indonesia pada umumnya Diselamatkan dari wabah COVID-19 ini Yang memang sangat berbahaya Amin Dan bangsa Islam ini dengan baik Sobat KJRI Jeddah yang saya hormati Saat ini kita telah berada di bulan Zulhijjah Dan tidak lama lagi sebagian umat Islam di Arab Saudi Baik itu warga negara Saudi Maupun mukimin Atau yang dikenal dengan ekspatriat Yang bermukim di Arab Saudi ini Akan menunaikan Seperti tahun lalu Pelaksanaan haji tahun ini Akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19 Oleh karena itu Untuk melindungi para jemaah dari potensi penularan COVID-19 Selama pelaksanaan ibadah haji nanti Pemerintah Arab Saudi Membatasi jumlah jemaah Dan mengatur pelaksanaan ibadah haji itu Dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat Apa itu? Antara lain adalah Para jemaah wajib menjalani suntik vaksin dua kali Jadi mereka yang baru sekali Akan didorong untuk segera memperoleh vaksin yang kedua Demikian pula Mereka harus menggunakan kartu haji pintar Multifungsi Yang akan diluncurkan pertama kalinya Sebagai tanda pengenal nanti Termasuk juga Layanan mobilitas jemaah Jadi tidak boleh jemaah itu Berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain Di Tanah Suci Dari Mina, Mustalifa dan sebagainya Semuanya harus Ikut dalam bis yang sudah disediakan Begitu juga akomodasi, konsumsi Dan juga fasilitas yang lain Nah sama seperti tahun lalu Untuk tahun ini Pemerintah Arab Saudi Pemerintah Arab Saudi Tidak mengundang jemaah haji dari luar negeri Jemaah haji tahun ini Hanya berasal sekali lagi Dari kalangan Warga negara Arab Saudi Dan mukimin Yang bermukim di Saudi Meskipun kita tahu Seperti tadi saya sampaikan Jumlahnya Lebih banyak dari tahun lalu Tahun lalu ada seribu Jemaah haji Sekarang ini 60 ribu Jadi sekali lagi Saya ingin ditekankan Tidak ada perubahan kebijakan Saudi Tentang peserta haji tahun ini Nah untuk itu Kami mengajak sobat Kajiri Jeddah Khususnya yang berada di wilayah Kajiri Jeddah Agar senantiasa menghormati Ketentuan dan pengaturan Secara ketat Pelaksanaan haji tahun ini Yang sudah di Atur oleh pemerintah setempat Mohon Agar para Sobat kita Sobat Kajiri Jeddah Tidak nekat Untuk berangkat haji Tanpa Memiliki izin resmi Atau tasreh Dari pemerintah Saudi Oleh karena Apabila Ketahuan Sobat tidak hanya Ditangkap dan Dideportasi Namun juga akan Dikenai sanksi Denda Sebesar 10 ribu real Atau sekitar 38 juta rupiah Perlu juga saya Sampaikan dalam Kesempatan ini bahwa Pasukan Keamanan Saudi Juga telah Memperketat Penjagaan Di pintu-pintu masuk Menuju Kawasan Kota Suci Mekah Sesuai informasi Yang kami terima Bahwa Siapa saja Yang Kedapatan Membawa penumpang Yang hendak Melaksanakan haji Secara Ilegal Artinya tanpa Tasreh Akan ditintak Secara tegas Yaitu Pidana 6 bulan Disertai dengan Penyitaan Kendaraan Berdasarkan Keputusan Pengadilan Jika pelakunya Adalah warga Asing Atau Mukimin Maka yang Bersangkutan Akan dikenai Basma Atau sidik jari Pelanggaran haji Dan kemudian Akan segera Dideportasi Dan Dicekal masuk Arab Saudi Selama Kurang lebih 10 tahun Jadi tidak Main-main Pemerintah Saudi Sekali lagi Sobat Kajeri Jeddah Mohon agar Tidak membantu Melaksanakan Haji secara Ilegal Dapat saya Sampaikan bahwa Terhitung mulai 5 Juli Sampai tanggal 23 Juli 2021 Siapapun Yang tidak Berkepentingan Akan dilarang Masuk Oleh otoritas tempat Untuk Mendekati Atau masuk Kekawasan Masya Yaitu Masyidil Haram Dan sekitarnya Seperti Mina Arofah Dan Musdalifah Nah mohon Sekali lagi ya Sobat Kajeri Jeddah Agar ketentuan ini Benar-benar Diperhatikan Dipatuhi Dan jangan Coba-coba Untuk melanggar Terakhir Mari kita bersama-sama Senantiasa Memanjatkan doa Agar kita semua Tetap diberikan Kesehatan Dan keselamatan Dan yang sedang Sakit Semoga Segera diangkat Penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita pun juga Berdoa Semoga COVID-19 Segera berlalu Sehingga Kita Dapat Melaksanakan Ibadah haji Tahun depan Dalam keadaan Yang normal Sekali lagi Mohon agar Peraturan-peraturan Norma-norma Di Arab Saudi ini Kita Hormati Dan kita Patuhi Dimanapun Kita Sebagai tamu Wajib Menghargai Ketentuan Yang sudah Ditetapkan oleh Tuhan rumah Kita ini Disini tamu Dimana Bumi dipijak Disitu Langit dijunjung Tak lupa Dalam kesempatan Yang baik ini Kami Turut Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Ayat Mubarak Kulu'am Wa'antum Bikhaid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton